Bagaimana jika suami mengizinkan istrinya selingkuh Cuman karena gak sanggup kasih nafkah ke istri dan anaknya Bahkan kita mendengar ada barter juga Na'udhu Billah Sebab satu kampung katanya sudah tidak kenal agama Sudahlah Sampai aku ingin merasakan istrimu Rasakan istri pun Na'udhu Billah Mana iman, mana agama itu semuanya Ini budaya yang busuk sekali Mengerikan sekali Bukan kita pernah mendengar Walau alam betulnya Betul atau tidaknya seperti apa Bukan kalau yang ngomong orang banyak Kan memang sedih karena apa Ada seorang laki-laki memang Kalau sudah istrinya di rumah Kalau ada laki-laki datang Dia pura-pura keluar Hanya karena urusan dunia Urusan nafkah Jadi dia pura-pura keluar Dan lama-lama keluar Biar istrinya melakukan sesuatu di rumahnya Mana kebermatan Mana kemuliaan Assalamualaikum Bu ya Waalaikumsalam Wabarakatuh Saya mau tanya Bagaimana jika suami mengizinkan istrinya selingkuh Cuman karena gak sanggup kasih nafkah ke istri dan anaknya Apakah saya berdosa Jika mengikuti kemauan suami saya itu Bu ya Syukuran Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudariku yang Semoga dijaga oleh Allah SWT Pertanyaan Pertanyaan Menyedihkan sekali Perintah suami yang menyedihkan sekali Semoga suami segera sadar Tidak lagi menyuruh istrinya selingkuh Dan istri Juga segera sadar Karena di saat seorang istri bertanya seperti itu Bagi kami adalah Menyedihkan sekali Siapapun anda yang telah bertanya Anda berani bertanya Anda insya Allah mulia setelah ini Sebab selingkuh ini adalah melakukan dosa Artinya tidak perlu dipertanyakan Melakukan keharuman seorang istri Sudah punya suami Lalu dia akan berusaha dengan laki-laki lain Jelas dosa tidak boleh Dan kami yakin anda sudah punya jawabannya Wahai Saudariku Mengerikan Ingat Yang sudah punya halal hati-hati Yang belum punya halal pun Bukan berarti boleh melakukan yang haram Apalagi yang punya halal Kemudian para suami Seorang suami ini Tentunya harus punya kecemburuan Anda namanya the youth Itu akan jadi kerak neraka jahannam Itu yang tidak pernah cemburu dengan Ketidakbaikannya diakukan oleh anggota keluarganya Anak perempuan yang melakukan dosa maksiat Seperti sini Istrinya malah disuruh selingkuh Naudzubillah Naudzubillah Istrinya disuruh selingkuh Paling tidak Kalau sudah Menyuruh istrinya berselingkuh Dia tidak punya cemburu Dia dayuth Mungkin sekali tidak faham syariat Lebih dari itu adalah Mungkin menganggap itu sesuatu yang biasa Sehingga dia pun juga akan melakukan sesuatu itu dengan biasa Tidak dianggap sebagai dosa Naudzubillah Makanya kenapa Bakinda Nabi SAW Mengajari agar Bagi orang yang pernah melakukan kesalahan zina Tidaknya menutupi Sampai Nabi mengatakan Nabi pura-pura tidak tahu La'allaka la'allaka Barangkali kamu hanya mencium Barangkali ada orang aku zina Jangan sampai Zina itu menjadi mudahnya Orang sudah tidak malu dan sebagainya Makanya berkumpul dengan orang yang beriman itu penting Tapi kalau sudah berkumpul dengan orang yang fasek Mohon maaf Seorang perempuan sebenarnya dia baik-baik saja Rupanya mendengar suaminya adalah selingkuh Karena perempuan ini berkawan dengan perempuan yang tidak baik Makanya apa katanya? Sudahlah Balas saja dia Masa suaminya selingkuh kamu diam-diam saja? Na'udzubillah Dan dia terpengaruh juga Pada akhirnya Rusa'alah rumah tangga Rusa'alah rumah tangga dengan yang semacam itu Maka kami kembali kepada pertanyaan Seorang suami yang menyuruh seperti itu adalah Na'udzubillah Semoga Allah berikan kesadaran Bahaya sekali Mana kehormatan rumah keluarga? Mana kehormatan dirinya? Dia ditanya di hadapan Seorang suaminya tanggung jawab Sekarang malah menyuruh melakukan kehinaan Gak kebayang sedih Kalau seandainya betul terjadi Na'udzubillah Apa yang terjadi? Keluarga semacam apa seperti itu? Dan akan menjadi laki-laki rendah Kalau kita sudah tidak punya cemburu Istri yang keluar bebas Bahkan disuruh selingkuh Berarti izinkan dengan laki-laki lain Na'udzubillah Mana ke laki-lakiannya? Rujulah Mana kemuliaan yang ada pada dia? Ini menyedihkan Jika memang betul ada hal yang demikian itu Itu adalah hal yang sangat menyedihkan sekali Anda seorang laki-laki harus punya cemburu Jaga istrimu Jaga anak perempuanmu Jaga saudarimu Harus cemburu Itu iman di dalam hati Anda Sampai menyuruh berselingkuh Na'udzubillah Kudahan Anda sebagai seorang wanita Mungkin juga seorang suami yang memang Ada seorang suami yang memang Dada pada diri yang memang kurang agama Kurang akhlak Atau bagi dia melakukan yang demikian sudah biasa Sehingga apa? Dia akan memberikan istrinya kepada orang lain Bahkan kita mendengar ada barter juga Na'udzubillah Sebab satu kampung katanya sudah tidak kenal agama Sudahlah Sampai aku ingin merasakan istrimu Rasakan istriku Na'udzubillah Mana iman Mana agama itu semuanya Ini budaya yang busuk sekali Mengerikan sekali Bahkan kita pernah mendengar Walau alam betulnya Betul atau tidaknya seperti apa Cuma kalau yang ngomong orang banyak Sedih karena apa? Ada seorang laki-laki memang Kalau sudah istrinya di rumah Kalau ada laki-laki datang Dia pura-pura keluar Hanya karena urusan dunia Urusan nafakah Tadi dia pura-pura keluar Dan lama-lama keluar Biar istrinya melakukan sesuatu di rumahnya Mana kebermatan Mana kemuliaan Saudariku yang bertanya Tidak boleh Bahkan kalaupun Anda dipaksa Tidak boleh mau Anda harus takut kepada Allah 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 Nah ini Harus takut Untuk melakukan kehinaan Zina Selingkuh Jadi suami tidak dibenarkan Seperti itu Dan istri pun Kalau disuruh Tidak boleh dong Bukan pertanyaan boleh atau tidak Tidak boleh Tetap tidak boleh Dan memang pertanyaan semacam ini Ini bukan pertanyaan Main-main Ini ada kejadian Di sebagian tempat Yang kami mendengar Berita-berita semacam itu Ada satu kampung Sudah tidak ada cemburu Mungkin seorang adik Memberikan kakaknya Kakak memberikan adiknya Dan seterusnya Awalnya sudah tercepit Ulus lilit utang Narkoba Segala macam Itu semua akan dilakukan Sehingga karena dia Ingin mengambil Narkoba Dia tidak mampu Akhirnya apa Barter dengan kakaknya Atau adiknya semuanya Na'udzubillah Takutlah kepada Allah Maka sebab-sebab Kelilit utang Sampai menjual anak perempuannya Kelilit utang Karena menjual istrinya Na'udzubillah Haram dosa Ada pun masalah Kekurangan nafakah Kekurangan nafakah Kita bisa memulai Dengan cara Pengeluaran kita Yang kita atur Sebelum kita bicara Tentang pendapatan kita Bagaimana cara makan kita Jangan berfoya-foya Ada orang katanya Sembit riskinya Tapi Semuanya barang-barang Mahal dan sebagainya Kembali kepada Kehidupan orang-orang Di kampung Kampung yang sangat sederhana Mereka bisa hidup Dengan kesederhanaan Kemudian setelah itulah Bekerja Bekerja pun yang halal Ternyata menjadikan Sebab kefakiran kita Ada ketamaan Dan keragusan kita Semoga Allah Melapangkan risk kita Apapun bentuknya Kalau seandainya Orang dalam kemiskinan Yang sesungguhnya Ternyata kemiskinan Adalah bentuk Bentuk atau sekarang Syiarul awliya Adalah ini adalah Syiar para kekasih Allah Yang tidak membanggakan Kekayaan Jadi kalau ada seorang Di uji dengan kefakiran Kita harus tahu bahasanya Dengan kefakiran Itu semuanya Allah ingin mengangkat Derajat kita Allah ingin mengangkat Derajat kita Seperti hal yang orang Diberi oleh Allah sakit Orang diberi oleh Allah sakit Sama Sakit Sakit itu adalah Fakir kesehatan Kalau fakir Adalah fakir harta Semuanya adalah Tidak senang orang Akan tapi Kalau orang faham bahasanya Itu ujian Ujian Kalau dia sabar Dan tambah Akan diangkat Derajatnya Jangan sampai melakukan Kehinaan Semoga Allah Mencukupkan Rizki Anda Bahkan dalam keadaan Apapun Anda tidak melakukan Kehinaan Dan keharuman Ini saja yang kami Sampaikan Semoga yang bertanya Atau yang ditanyakan Tadi Jika mendengar Suara ini Berubah Suaminya menjadi Suami yang sadar Menjadi suami yang mulia Menjaga istrinya Kemudian Sang istri pun juga Terjauhkan Daripada Kehinaan Dan semoga Semua yang Menyaksikan acara ini Yang mendengar Jawaban ini Bisa menjaga Keluarganya Tetap menjadi Keluarga terhormat Jauh dari sebab Kehinaan Jauh dari sebab Perzinaan Semoga Allah Muliakan kita dunia Akhirat Allah Bismillahirrahmanirrahim Selamat Albajah TV Setelah menyaksikan Video ini Jangan lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Selu'alan Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahbihi Selamat menikmati